Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya nih Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Tiria Zabrimita inilah Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 9 Oktober 2021 Intro Kita awali dengan berita yang pertama Belasan tahun mengabdi, guru honorer di Jakarta terpaksa berhutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kesejahteraan guru honorer di Jakarta masih menjadi persoalan Seperti yang dialami Beni Hidayat, salah satu guru honorer atau kontrak kerja individu yang sudah mengabdi sejak 2003 Sebagai guru SD di SDN Pandemangan Timur 3 Jakarta Utara Ia merasakan begitu minim pendapatan yang bisa dibawa pulang Terlebih jika dibandingkan dengan para guru yang telah berstatus PNS Menurutnya guru honorer mendapat sekitar 4,4 juta sesuai UMP DKI Berbeda jauh dengan guru PNS yang bisa membawa pulang hingga belasan juta rupiah Derita yang sama juga dialami guru honorer berinisial IS Yang sudah 17 tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi PNS Bukannya tidak mau mengikuti seleksi, tapi ia kerap tidak lolos Mirisnya lagi, IS mengaku terpaksa ngutang ke warung untuk membeli susu anaknya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Subbagian Humas di SDN DKI Jakarta Taga Rajaga mendorong para guru honorer untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja atau P3K Yang diselenggarakan oleh Kemendik Butristek untuk mengangkat kesejahteraan mereka Selanjutnya berita kriminal Warga kota maupun Kabupaten Bekasi cemas dengan maraknya kawanan begal bercelurit Yang mencari mangsa di kawasan Bekasi Bahkan para pelaku ini tidak segan-segan untuk melukai para korbannya Peristiwa pembegalan kembali terjadi di Bekasi Terbaru Nur Taufik, seorang gurir ekspedisi, mengalami kejadian tidak terduga Yakni di pepet dua sepeda motor di kawasan Jababeka 1, Blok K, Desa Harja Mekar, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Para pelaku begal menggunakan celurit untuk mengancang korban Namun lantaran Taufik melawan sehingga mengalami luka di bagian tangan kiri hingga jarinya nyaris putus Sebelumnya korban lain bernama Api pun juga mengalami hal yang sama di Jembatan Kampung Baru, Desa Wangun Harja, Cikarang Utara Korban pun mengalami luka di bagian lengan kanan hingga jari manisnya putus akibat tebasan senjata tajam pelaku Menanggapi maraknya begal bercelurit, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nur angkat bicara Menurutnya pihak kepolisian telah melakukan tugas dengan baik untuk mengantisipasi tingginya kriminalitas di wilayah Bekasi Selain itu ia juga mendorong jejeran Polres Metro Bekasi serta Polsek yang tersebar di Kabupaten Bekasi lebih aktif melakukan patroli di tempat rawan Poskota punya kelanjutan kisah nelayan Cilincing yang terpaksa tidak melaut lantaran cuaca ekstrim Kali ini pemirsa kami punya cerita dari salah satu nelayan yakni Bada 54 tahun yang ternyata sempat menjadi tukang becak Sebelum beralih profesi menjadi nelayan di Cilincing Selama lebih dari 20 tahun Bada mengayu becaknya di kawasan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara Namun pada 2007 silam sejalan dengan diterbitkannya peraturan daerah nomor 8 tentang ketertiban umum Yang didalamnya tertulis larangan becak mengaspal di ibu kota Ia pun terpaksa beralih menjadi nelayan untuk mencari makan Bada membandingkan kondisi saat menjadi nelayan sekarang dengan tukang becak Pria berkulit sawo matang itu menyebut penghasilannya melaut sangat tidak menentu Terlebih di tengah cuaca ekstrim yang membuat penghasilannya kian merosok Akibat cuaca ekstrim seperti saat ini Bada hanya bisa mengantongi 50 ribu per hari Meski begitu pemirsa Bada dan delapan teman sesama nelayanya mengaku tetap telaten untuk memburu ikan di perairan Teluk, Jakarta Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Sabtu 9 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.postkota.co.id Saya Triasabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit unur diri Happy weekend! Happy weekend! Happy weekend! Happy weekend!